Intro Selamat sore teman-teman semua Sore ini saya akan mewancarai pimpinan Sanggar Nantampu Emas Kita akan bincang-bincang tentang apa, bagaimana, kenapa, dan kapan saja dia bisa untuk melayani masyarakat Khususnya grup atau Sanggar Nantampu Emas Sebelum kita mulai wancara ini, tandanya dia aktifis seni Saya silakan untuk mendendangkan sebaik lagumu, silakan Oke, sebelum itu saya perkenalkan diri, nama saya Nur Malamai Bang Tapi biasa kalau di album Pak Pak, saya hanya Malamai Bang saja Oke, satu buang lagu, lagu yang pertama kali saya liris di tahun 97 Itulah dia, lagu tahun 97 Iya, sungguh enak didengar dan merdu didengar, berarti Nur Malamai Bang Menjadi aktifis seni, khususnya seni Pak Pak Tapi sebelum kita wancarai, silakan dulu secara singkat memperkenalkan diri Iya, seperti tadi saya sudah perkenalkan diri, nama saya Nur Malamai Bang Tapi yang kerennya, biasa dipanggil Malamai Bang Dan juga saya mulai bergabung di seni Pak Pak ini sudah lama sekali Dari saya kecil, sudah jadi penari sebelumnya Penari Pak Pak Iya, jadi saya tinggal di Jalan Pintur 4, Gang 1, nomor 3 Iya, konon ayah juga aktifis seni Pak Pak ya Iya, awalnya Sanggar ini adalah milik ayah Oh, milik ayah ya, ayah yang aktifis seni dan juga kalau tidak salah Ayah ini dulunya adalah pimpinan salah satu lembaga adat Pak Pak Yang disebut dengan lembaga kebudayaan Pak Pak Iya, dan juga banyak sebenarnya jasa-jasa Mendiang, walaupun dia mendiang, tapi jasa-jasanya sampai sekarang kita kenal Buku-bukunya juga banyak terbit Dan di Pak Pak Galeri juga ada, dititipkan bukunya Jadi sampai saat ini apa saja yang dilakukan oleh Sanggar Nantampu Emas Iya, sampai saat ini ya pada dasarnya kita itu bergelut di dalam seni tari dan musik alat tradisional Pak Pak Jadi setiap Sabtu dan Minggu kita upayakan adik-adik itu latihan Iya, latihan ya Jadi untuk tampil-tampil pada akhir-akhir ini kita sering tampil di acara pesta adat Khususnya adat Pak Pak Kadang-kadang ada campuran juga ikut Bisa, karena kita tidak menutup kemungkinan adik-adik itu belajar untuk lagu-lagu dari daerah suku lain Karena kita ada Bini Ika Tunggal Ika Iya, jadi kalau orang mau mengundang gimana caranya? Iya, silahkan saja hubungi kontak person Malam Webang di 0813 75 097919 Iya, kalau keluar kota bisa nggak? Bisa, keluar negeri apalagi Oh betul itu, harus go internasional, nasional, lokal, semua harus belajar Sampai saat ini memang kostum kita yang sudah sampai ke Filipin, Malaysia, Singapura, dan Thailand Oh iya, kalau orang katanya juga menyeriwakan ya Pakaian pengantin adat Pak Pak Bagaimana itu? Ya, seperti ini sudah ada di sini contohnya Ini adalah salah satu hasil karya saya Pakaian adat busana Pak Pak yang wanita Oke, ini adalah salah satu hasil karya saya Ini adalah pakaian adat busana Pak Pak wanita Yang dulunya, dari dulu sampai sekarang ini adalah bereng merapi-api Itu kalungnya namanya lepak-lepak kalau nggak salah Lepak, iya Kemudian ada lagi kancing, kancing baju Ya, kemudian dimodifikasi lah Itulah kreasi dari Nurmalam Webang dikreasinya tali abak Kalau zaman dulu tali abaknya ini terbuat dari perak Ya, tapi sekarang ini ya kena pengrajinya sudah nggak ada Harganya mahal, tapi orang mau banyak make Kemudian sewa juga orang nggak mau mahal Sehingga disiasati dengan berbagai kreativitas Iya, benar Jadi saya sebagai abang bangga dengan Nurmalam Untuk membuat terobosan-terobosan Bagaimana supaya Pak Pak ini banyak dikenal Kemudian apa lagi kira-kira Kalau sekali ngundang itu berapa kira-kira, bisa nggak diberitahu Kayaknya itu internet Internet ya, tapi bisa lah negosiasi Jadi kalau banyak uangnya, banyak Kalau orang miskin juga dilayani lah Jadi siapapun yang ingin tampil sebagai warga Pak Pak Ingin melihat identitas dari segi busana Kemudian juga dari segi lagu-lagu Ini nantampu emas siap katanya ya Siap untuk mengiringi pengantin Pesta-pesta adat Dan juga pesta-pesta umum Mungkin sudah atau apa, bisa ya Semua Jadi di nantampu emas itu bukan hanya penari aja yang ada Tetapi semuanya ada Dari alat musik tradisional Alat musik modern Juga penari modern, penari tradisional Kita lengkapin semua disitu Saya bangga lihat nantampu emas Beberapa kali ada acara di gedung Saya lihat nantampu emas juga Untuk memulai suatu acara Terakhir tahun kemarin Waktu halal bihalal Pak Pak Nurmala grup dengan nantampu emasnya Mengiringi tamu dengan eraira Tahu gak normal apa itu eraira Ini penyambutan raja-raja Zaman dahulu kalanya Orang petinggi-petinggi Ataupun pertaki Ataupun orang-orang penting pada umumnya Iya, betul Era-era itu adalah Tarik penyambutan Tamu-tamu penting Tamu-tamu yang dihormati Sampai sekarang ini Alat musik yang punya apa saja? Iya, sampai saat ini Alat musik yang dimiliki nantampu emas itu Ada kelondang Ada genderang Ada kucapi Ada sulim Ada lobat Ada juga gung Jadi banyak, masih banyak Dan juga musik kontemporer ya Masih kontemporer Keyboard Keyboard sebagi Dan menekai Jadi biar tahu Genderang asli papa itu Namanya genderang sisiba Sisiba Itulah genderang yang umum Dari dulu dipakai Untuk upacara adat Baik kerja jahat Maupun kerja baik Pesan Nurmala Apa? Kira-kira untuk para pendengar Pemeriksa kita Yang paling utama Pesan dari nantampu emas itu Janganlah malu jadi suku pak pak Jangan malu memperkenalkan budaya pak pak Dan lebih tingkatkan lagi Dan lebih lagi Memakai Segala sesatunya Di adat itu Di acara pak pak Dengan kata lain Dengan kata lain Semua warga pak pak Dimanapun di dunia ini Jujung lupomu Itu kira-kira ya Ada lagi yang mau diberi Dikasih tanggapan Terakhir sebagai penutup Sepertinya promosi Jadi bagi warga negara pak pak Warga negara Indonesia Warga negara dunia Yang ingin Menampilkan budaya pak pak Pada khususnya Dan tidak menutup Kemungkinan yang lain Silahkan hubungi Sanggara tari budaya pak pak Nantampu Emas Di jalan pintu yang 4 Gang 1 nomor 3 Di nomor 0813 75097919 Iya Jangan lupa Terbukti Pak Pak Galiri Sudah 3 tahun terakhir Kerjasama dengan grup Nantampu Emas Kalau ada Perlu penampilan Saya Dari pak pak Galiri Pasti mengundang Yang pasti kita saling menguntungkan Tiap tahun Simbiosis mutualisme Iya Kita selalu bekerjasama Demikian Kira-kira Youtube kami kali ini Kepada para Pendengar Pemirsa Penonton Kami ucapkan Terima kasih Juan-Juan Banta Karina Dan jangan lupa Like Subscribe Dan pukul loncengnya Biar Makin lancar Youtube kita berikutnya Juan-Juan Oang